Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu Untuk memudahkan kita belajar, jangan lupa hafalkan rumus berikut ini J, K, W Yang mana J itu artinya jarak, K itu adalah kecepatan, W adalah waktu Untuk mencari jarak, kita bisa mendapatkannya dengan cara mengalihkan kecepatan dikali dengan waktu Sedangkan untuk mencari kecepatan, itu bisa kita peroleh dengan jarak dibagi waktu Dan satu lagi, untuk mencari waktu, kita bisa mendapatkannya dari jarak dibagi dengan kecepatan Jadi, sebelum kita masukkan lebih jauh, kita harus memiliki materi prasarat Kita bisa menguasai, bisa memahami apa itu satuan jarak, apa itu satuan kecepatan, dan apa itu satuan waktu Termasuk di dalamnya tentang perubahan-perubahannya Baik, kita lanjutkan Berikut ini adalah contoh persoalan Yang mungkin sering kita hadapi, ini berkaitan dengan kecepatan jarak dan waktu Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 20 km per jam selama 4 jam Berapa jarak yang ditepuh motor tersebut? Untuk memudahkan mengerjakan persoalan seperti ini Kita gunakan langkah-langkah yang pertama itu dengan cara menuliskan apa yang diketahui Yang pertama itu kecepatan motor, sekian 20 km per jam Sedangkan waktu motor tersebut berjalan atau pelaju itu selama 4 jam Yang ditanyakan tadi adalah jarak tempuh motor tersebut Untuk menyelesaikannya, kita bisa hadirkan tadi itu Rumus C yang atas, K samping kanan kiri, dan W samping kanan Atau kita tutup saja jaraknya Nanti kita bisa menemukan jarak kecepatan kali waktu Jadi jaraknya itu sama dengan kecepatan kali waktu Tinggal kita masukkan, tadi kecepatannya adalah 20 km per jam Dan waktunya 4 jam Jadi nanti kita tinggal menghitung 20 kali 4 Hasilnya itu 80 km Ini kita mencari jarak Persoalan yang kedua Saya bacakan Sebuah mobil melaju menempuh jarak sepanjang 240 km Dengan kecepatan 60 km per jam Berapa lama mobil tersebut melaju? Seperti tadi Seperti tadi untuk memudahkan, kita cari dulu apa yang diketahui dari permasalahan soal cerita ini Yang pertama itu adalah jarak sepanjang atau sejauh 240 km Terus yang kedua adalah kecepatan 60 km per jam Yang ditanyakan di sini adalah waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menempuh jarak sejauh 240 km ini Penyelesaiannya adalah kita hadirkan Seperti tadi JKW JKW Kita cari waktu Kita tutup Tutupi waktu Jadi rumusnya adalah Waktu sama dengan jarak Dibagi kecepatan Jaraknya kita sudah Dapatkan 240 Dapatkan kecepatannya 60 Tinggal kita hitung saja 240 dibagi 60 Hasilnya itu adalah 4 jam Jadi mobil tersebut akan melaju dengan kecepatan 60 Selama 4 jam Ini contoh persoalan untuk menyelesaikan permasalahan waktu Berikutnya adalah contoh persoalan yang ketiga Sebuah travel Dalam hal ini mungkin mobil travel Akan menempuh perjalanan sejauh 280 km Sedangkan waktu yang disediakan itu hanya 4 jam Berapa kecepatan rata-rata yang harus digunakan mobil tersebut Seperti sebelumnya Langkahnya adalah kita cari dulu Biar diketahui Di sini ya diketahui adalah jarak Jauh 280 km Dan waktunya 4 jam Yang ditanyakan kecepatan rata-rata Kita hadirkan penyelesaiannya JKW Kita cari K Berarti kecepatan adalah Jarak dikurang dibagi waktu Jaraknya sudah ketemu Sudah ada 280 Sedangkan waktunya 4 jam Kita tinggal hitung 280 Dibagi 4 jam Jadi besarnya 70 km per jam Itu kecepatan yang harus digunakan Pemilik mobil travel Untuk menempuh Perjalanan sejauh 280 km Oke Kepikianlah Mudah-mudahan Hubungan antara jarak kecepatan dan waktu Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you You